Apakah tinta hitam cumi itu haram? Viral di sosial media bahwa hukum makan tinta cumi adalah haram karena cairan tersebut dianggap darah pada asalnya. Hal ini dengan membawa pendapat salah satu ulama katanya. Tentu ini membuat heboh, terutama pecinta cumi dan restoran seafood mengingat tinta cumi tidak bisa dipisahkan secara total dari cumi. Apakah benar haram? Jawabannya tentu tidak. Daging cumi dan tintanya halal. Dengan alasan yang pertama, cumi termasuk hewan laut. Dan jelas dalam hadith bahwa hewan laut itu halal, bahkan bangkainya juga halal. Dalam hadith, Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Apabila bangkainya saja halal, maka apa yang terkandung dalam bangkai tersebut juga halal. Jadi, tinta cumi yang berada dalam cumi juga halal. Yang kedua, ada dalil lain yang menyatakan cumi termasuk hewan buruan laut. Dan hewan buruan laut itu hukum asalnya halal. Allah berfirman, Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanan yang ada di laut. Hukum asal hewan buruan laut adalah halal, termasuk tinta hitam cumi. Jadi, apabila ingin mengatakan itu haram, harus membawakan dalil yang membuatnya keluar dari hukum asalnya, yaitu halal. Yang ketiga, apabila beralasan bahwa tinta cumi itu asalnya darah, ini juga tidak tepat. Karena darah hewan laut halal. Ikan memiliki darah, apakah darah ikan haram? Tentu tidak. Yang keempat, apabila ada pendapat ulama, maka kita perlu menimbang dengan dalil dan pendapat ulama yang lain. Serta, perlu kita cari pendapat yang rojih dan lebih kuat. Dalilnya jelas, mengatakan bahwa cumi itu halal karena hewan laut bahkan telah menjadi bangke saja tetap halal demikian.